Selamat sore! Ketemu lagi sama gue dan di Motovlog Gue kali ini, gue bakal ngajak lo jalan-jalan Pake motor yang sudah kelar Kami custom Tapi kali ini beda dari sebelum-sebelumnya Biasanya motor kecil Kali ini kita ngegarap motor baru yang gede Harley Davidson Spots Motor ini ada uniknya Ntar kita lihat lebih detail dulu Apa aja yang udah kita garap di motor ini Yow! Seritanya kemarin ada customer Membawa sebuah Harley Sportster Low XLL 1200cc Yang cupu banget Lalu kita pun beraka-baik Biar motor ini jadi lebih macho Custom motor ini Bermula dari keresahan Sang pemilik motor yang memiliki Postur tubuh yang imut Dia menginginkan motor dengan CC besar Namun masih nyaman untuk dikendarai Makanya kita memberikan sentuhan-sentuhan bread style untuk motor ini Sehingga posisi duduknya cukup nyaman bagi sang pemilik Lalu kita mengubah warna dari motor ini dari biru muda menjadi perpaduan antara biru dan hitam Dengan saran dari sang pemilik juga yang ingin menabrakan warna-warna yang berani dan warna yang gelap PR bagi kita adalah bagaimana mengkombinasikan warna itu menjadi matching Lalu untuk partnya 80% dari motor ini kita ganti semua Yang kita pakai cuma tinggal penutup aki Mesin rangka dan velg bawaan yang kami chrome Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah setelah lihat detailnya sekarang waktunya kita untuk ngetest ride motor ini Seperti apa rasanya? Mari kita coba langsung Oke mari kita mulai test ride hari ini Bismillahirrahmanirrahim Semoga suara gue gak ketutup suara kenal pot Harley Menggelegar banget ini Tarikannya Motor ini kapasitas mesinnya 1200cc Datang dalam keadaan standar rendar-rendar-rendar Lalu yang punya minta dimendekin Entengin biar dia gak keseluhitan buat pakai ya Soal performa mesin kalau ngomong ini motor gila Gigi satu kayak gitu tadi Itu rasanya itu kayak nyawa gua ketinggalan di belakang loh Jadi yang maju ini tadi cuman jasad doang Tenaganya gila Apalagi motornya dibikin ringan banget kayak gini Tenaganya makin kerasa Terus kalau soal rideability Motor ini terlalu pendek buat gua Dengkul gua terlalu nekuk Gak cruiser lagi gitu loh Kurang Kurang majuan boat stepnya Karena ya memang ini bukan ukuran gua ini Ukuran yang punya motornya Orangnya emang lebih pungil dari gua Udah disesuaikan dengan tubuh dia Cuman secara handling Oke Kalo soal desainnya Gua suka Seleranya yang punya ini oke banget Dia nabrakin warna Biru Hitam Krom Tapi gak keliatan norak gitu loh Pemilihan Bagian-bagian yang harus diwarnain biru Bagian yang harus diwarnain hitam Itu cocok gitu loh Pas Jarang-jarang Orang punya kendaraan Yang dicet warna-warni Warna cerah dan warna mati bareng Itu hasilnya bagus Tapi ini oke banget Secara desain gua gak ngasih insight apa-apa Karena Kadang BGL gua juga ngebebasin customer mau milih Desain sendiri kayak apa Dan ini pure Seleranya si pemilik BGL gua cuman ngasih masukan tentang Pemilihan Apa namanya Suspensi yang cocok Dan hal-hal teknis Agar kendaraannya ini nyaman dikendarai Tapi kalo soal style Orangnya pilih sendiri Setangnya pendek Setangnya pendek Jadi berat Ini kan ayah punya beli setang yang pendek Jadi handlingnya lebih berat dari Carly biasanya yang setangnya lebih lebar Tapi soal Komfortabilitas Oke Tuhan Jepernya Jepernya buat yang belum pernah pake Harley sebelumnya gue kasih tau nih ini iseng aja sih gue kasih tau panel-panelnya ini untuk sen kanan terus sen kiri ada disini tinggal pencet doang gak digeser kayak motor konvensional terus laksan disini haa cupu banget jangan macet di turunan aduh polisi tidur disini ngeri tingginya selangkangan gue mulai panas guys selangkangan mulai panas tangan mulai pegel ini selangkangan untung biji gue udah pindah ke punggung anak motor bijinya pindah ke punggung lebih aman so this is the end of this episode makasih udah ngikutin gue main-main keliling pake motor ini bentar karena bentar lagi udah jam 5 dipastiin trafficnya kayak neraka jadi gue mending buru-buru balik cuma sekedar ngetes setelah nih motor kelar banget baru aja kelar mau ngetes apakah udah layak untuk dikendarai atau belum dan skornya rideability 7 gue kurang suka sama setang dan posisi kaki tapi yang punya pasti cocok sih karena dia kakinya lebih pendek terus soal mesin 9 oke banget masih sangat sehat walaupun injeksi ya jadi suaranya gak bisa jedet 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 terus soal detailing nilainya 9 juga dengan segala kombinasi warna dan part yang dipasang minimalis tapi ganteng jadi skor untuk motor ini dari gue adalah B plus so this is the end of this vlog makasih udah ngikutin motoran hari ini sampai jumpa di episode berikutnya ciao 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 sub indo by broth3rmax